Pemirsa pengurus pusat persatuan pelu tangkis seluruh Indonesia atau PBSI telah melakukan mediasi terkait konflik pebulu tangkis Kevin Sanjaya Sukamulyo dengan pelatih nasional Heri Iman Perikadi. PP-PBSI pun memastikan kedua pihak tersebut telah sepakat berdamai dengan saling memaafkan. Drama perselisihan antara pemain ganda putra Kevin Sanjaya Sukamulyo dengan sang pelatih Heri Ipe yang ramai di media belakangan ini berakhir damai. setelah PP-PBSI memberikan mediasi dan konsultasi kepada kedua pihak. Ketua Umum PP-PBSI Agung Firman Sampurna dalam konferensi pers secara virtual hari Jumat menyampaikan PBSI punya komitmen yang sangat kuat untuk membangun suasana kepelatihan yang kondusif dengan disiplin yang berlandaskan semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Gesekan-gesekan apalagi Kevin masih muda, demikian pula Pak Heri Ipe yang sudah senior pasti terjadi gesekan-gesekan. Nah namun dalam kesempatan ini perkenankan saya juga berterima kasih karena masalah yang seperti ini diangkat dan ini menggambarkan betapa kecintaan masyarakat terhadap olahraga bulu tangkis. Dalam kesempatan yang sama, baik Heri Ipe maupun Kevin menyampaikan permohonan maaf atas apa yang telah terjadi belakangan ini. Mereka sepakat untuk saling memaafkan. Pertama-tama terima kasih sudah dimediasi sama Pak Ketua PBSI, Pak Agung Firman, dan Ketua Pak Alek. Sebenarnya sih masalah ini nggak terlalu besar karena media aja yang besar-besarin ya. Dan saya sama Kevin kan udah lama dan juga saya anggap dia sebagai anak kalau berbedaan umur gitu. Dan memang kalau saya ada salah ya maaf kepada Kevin juga kemarin kita udah ketemu sama semua ganda putra udah ketemu, sudah clear. Kalau memang ada kata-kata saya yang wawancara live sama wartawan itu membuat Kevin tidak nyaman ya saya udah minta maaf. Dan Kevin juga sudah terima. Dan tadi pagi kita udah latihan semua sama, jadi masalahnya ini menurut saya sudah clear semua. Dan tadi sudah dijelasin sama Pak Ketua, Pak Agung, semua yang tidak ada masalah. Gesekan-gesekan itu sepertinya biasa. Ya, selamat siang Pak Agung. Selamat siang. Yang pertama, saya minta maaf atas apa yang udah terjadi ya Pak. Kita udah ngobrol, udah ketemu satu sama lain dan menyelesaikan masalah ini. Dan dari sisi saya, saya juga mau minta maaf kalau saya ada salah dan lain sebagainya. Kevin pun sudah kembali berlatih di bawah asuhan Heri IP. Saat ini PBSI sedang fokus menyiapkan program menuju kualifikasi Olimpiade Paris 2024 yang akan dimulai pada 1 Mei 2023. Diharapkan hal-hal serupa tidak mengganggu fokus persiapan.